apa itu syukur syukur menurut para ahli hakikat ialah mengakui nikmat dari yang maha memberi nikmat dengan ketuntukan jadi saat dianugerahi nikmat oleh Allah baik nikmat yang zohir maupun batin hendaknya pandangan kita jangan hanya tertuju pada nikmat itu saja namun harus melihat Allah yang maha memberi nikmat Alhamdulillah di antara asma'ul husna ialah asyaku atau maha bersyukur mengapa Allah itu disebut maha bersyukur bentuk syukur Allah ialah memberi pahala yang besar untuk amal yang sedikit Allah membalas kebaikan minimal 10 kali lipatnya sedangkan kesalahan dibalas sepadan atau tidak dilipat gandakan binatang disifati bersyukur jika binatang tersebut gemuk melebihi makanan yang telah diberikan untuknya binatang tersebut tidak bersyukur jika banyak diberi makan namun tubuhnya kurus dikatakan bahwa syukur ialah memuji yang berbuat baik dengan menyebut kebaikannya Allah disebut maha bersyukur karena Allah memuji para hambanya yang taat dengan menyebut ketaatan mereka ketaatan merupakan kebaikan manusia disebut bersyukur karena memuji Allah dengan menyebut nikmat-nikmat Allah yang merupakan bentuk kebaikan yang agung dikatakan bahwa syukur ialah hendaknya engkau mengetahui bahwasannya nikmat itu berasal dari Allah semata Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah engkau telah menciptakan Adam dengan kekuasaanmu dan melakukan untuknya apa yang dilakukan maka bagaimana mensyukurimu Allah SWT menjawab engkau mengetahui bahwa hal tersebut berasal dari ku maka itulah syukurnya Imam Al-Junaid berkata syukur ialah engkau tidak memandang dirimu sebagai orang yang berhak mendapat nikmat mata kita bisa melihat adalah nikmat padahal mata tersebut jarang digunakan membaca ayat-ayat Allah atau sabda Nabinya bahkan kadang sering digunakan untuk melihat yang dilarang oleh Allah SWT kaki kita bisa berjalan adalah nikmat padahal kaki tersebut jarang berdiri tahajud dan sering malas mendatangi suara panggilan Allah melalui seorang muazzin dan seterusnya jadi nikmat yang kita rasakan dan alami bukan karena kebaikan kita yang sedikit namun benar-benar kasih sayang Allah yang mahaluas rahmatnya beliau juga berkata syukur ialah tidak menggunakan nikmat Allah dengan kemaksiatan Imam Ash-Shibli berkata syukur ialah memandang Allah maha pemberi nikmat bukan memandang nikmat Nabi Ayub AS bersabar saat mendapat balak atau kesulitan maka dikatakan kepadanya sebagai sebaik-baiknya hamba Nabi Sulaiman AS bersyukur atas nikmat maka dikatakan kepadanya sebagai sebaik-baiknya hamba keduanya menjadi sebaik-baiknya hamba karena keduanya tidak memandang bencana dan nikmat namun memandang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dalam hal ini tidak ada bedanya antara sabar dan syukur dalam bahasa Arab dibedakan antara syakir dan syakur syakir ialah orang yang mensyukuri karunia Allah sedangkan syakir ialah bersyukur saat tidak diberi atau dihalangi meraih sesuatu perbedaan lain syakir ialah orang yang mensyukuri nikmat dengan syakur sedangkan syakur ialah orang yang bersyukur atas bencana memang jika memandang Allah maka apapun yang kita terima adalah yang terbaik karena Allah selalu memberi yang terbaik buat hambanya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita lebih besar daripada cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya seorang anak kadang ditolak permintaannya oleh sang ibu bukan karena ibu tersebut tidak sayang namun ibu itu lebih tahu daripada anaknya bahwa saat anaknya mencret atau batuk tidak baik jika memakan es krim misalnya jadi menahan dan menolaknya seorang ibu terhadap permintaan anaknya adalah kasih sayang dan cinta bukan karena bakhil dan benci syukur ada tiga macam yaitu syukur dengan lisan syukur dengan hati dan syukur dengan seluruh anggota tubuh syukur dengan lisan seperti membaca hamdalah dan berzikir syukur dengan hati seperti husnuzon kepada Allah dan yakin akan janji dan pertolongannya syukur dengan anggota tubuh seperti syukurnya dua mata ialah menundukan kepala dari memandang yang dilarang oleh Allah dan dari memandang aib orang lain syukurnya dua telinga ialah tidak mau mendengar aib mereka dan dari segala hal yang tidak halal untuk didengar syukurnya dua tangan ialah menahan tangan tersebut dari mengambil harta yang bukan haknya syukurnya dua kaki ialah menahan kaki dari berjalan menuju maksiat kepada Allah dikatakan bahwa syukur orang berilmu ialah dengan perkataan syukur orang ahli ibadah ialah dengan perbuatan syukur orang arif ialah dengan istiqomah dalam segala hal syukur orang awam ialah syukur atas makanan minuman dan semacamnya syukur atas makna robbani yang sampai ke dalam hati mereka syukur atas syukur lebih sempurna dari syukur artinya hendaknya kita memandang bahwa syukur kita merupakan taufik yang harus disyukuri diriwayatkan bahwa Nabi Daud AS berkata Ya Allah bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan aku dapat bersyukur juga merupakan nikmat darimu Allah memberikan wahyu kepadanya sekarang kau benar-benar telah bersyukur kepadaku Allah berfirman kepada Nabi Musa AS Sayangilah hamba-hambaku yang sehat dan yang mendapat bencana Nabi Musa AS bertanya ada apa dengan orang sehat Allah menjawab orang sehat sedikit bersyukur atas kesehatannya jadi yang perlu dikasihani dan perlu dibantu bukan hanya orang yang mendapatkan bencana namun juga orang-orang yang kurang bersyukur dibantu agar dapat bersyukur kepada Allah SWT para pejabat yang lupa diri hanya memperbanyak harta dan melupakan kewajiban kepada rakyatnya hendaknya dibantu Sunan Kalijaga mendatangi para adipati dan menyadarkannya sehingga mereka bertawabat dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana bukan lagi memperkaya diri namun memperhatikan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka orang-orang kaya yang sedikit bersyukur atas kekayaannya hendaknya dinasihati dan dibantu di daerah Babakan Ciwaringin, Cirebon ada kiai yang dikenal kiai zakat sebab saat para petani panen maka ia berkeliling mendatangi para petani yang panen tersebut dan meminta zakatnya uang zakat tersebut dikumpulkannya ia dan keluarganya tidak mengambil uang zakat tersebut namun dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat pacek klik selamat menikmati selamat menikmati